Oke langsung kita tes atau uji coba ya Kita sudah konekkan ke pintu seperti ini Dan kartunya sudah menempel dan indikator lampu lednya sudah menyala Dan dia lagi tidak terkunci Jadi apabila kartu kita ambil Ya dia langsung terkunci ya Dia punya door looknya Jadi door looknya langsung terkunci Seperti ini Dan apabila kita mau membuka tinggal kita masukkan kartunya Ya jadi seperti itu cara kerja Saklar magnet atau red suit Yang mana kartunya sudah Ya jumpa lagi channel hari PLTS Jadi salam sejahtera dan sehat selalu Untuk sobat-sobat semua Ya jadi hari ini ya di depan sudah ada alat kecil ya Yaitu red suit atau saklar magnet Jadi alatnya seperti ini Kecil dan banyak berfungsinya Oke jadi kalau kita zoom ya Dia berbentuknya seperti ini Di tengah-tengahnya dia ada lempengan ya Ada lempengan dari arah kiri dan arah kanan Nah jadi lempengan ini kalau didekatkan magnet dia akan on Nah jadi ini saklar magnet Dan hati-hati karena dilapisi dengan kaca Dan mudah pecah kacanya Jadi cara untuk supaya tidak mudah pecah Dilapisi dengan karton seperti ini Oke jadi proses kerja atau cara kerja dari red suit Atau saklar magnet bagaimana Kita akan uji coba dengan menggunakan Dia punya lampu led dan door loop atau pengunci pintu Ya simak terus sobat-sobat Oke jadi sudah disiapkan ya Baterai 12V ya dengan menggunakan baterai 18650 atau litium Jadi kita seri menjadi 3 dan hasilnya 12V Dan ada lagi yaitu door loop ya Pengunci pintu Pengunci pintu ini dengan digerakkan oleh 12V DC Jadi saya tambah lampu led dengan resistor Dan ini sebagai input dari door loop Yang kabel bawah plus minus masuk ke lampu led Dan keluar sebagai output ya Jadi kita akan tes memakai dengan red suit Apakah berfungsi atau tidak Ya jadi kita langsung hubungkan ya Untuk red suitnya Jadi Alat saklar magnet ini seperti ini akan kita sambungkan Ya itu kita langsung konekkan ke kabel plus Oke langsung kita sambungkan ya Dia punya Kabel ke kutub red suit Ya jadi langsung kita solder red suitnya ya Kita solder Untuk kabel positifnya dari door loop Atau ke lampu led Langsung kita solder sambung Ya jadi seperti ini ya sudah menempel Oke jadi langsung Kita hubungkan Yaitu dengan baterai 3 buah Menjadi 12V Karena tegangan dia punya door loop 12V ya Kita langsung konekkan plusnya ke Red suit atau Saklar magnet Dan negatifnya ke Negatif Ya jadi seperti ini Oke Kita langsung tes Red suitnya ya Ya jadi seperti itu Ya disini kita siapkan magnet ya Ini magnet yang hitam biasa dan yang kecil-kecil Yaitu magnet Zodium ya Kita akan tes Kita dekatkan apakah saklar Red suitnya bekerja atau tidak Oke kita tes yang magnet Warna hitam dahulu Jadi kita langsung dekatkan saja Ya ternyata Bekerja ya Kalau kita lepas Dia Langsung Mati Dan kita dekatkan Ya Jadi lampu indikatornya Menyala ya Oke Langsung kita tes lagi dengan Magnet Zodium ya Jadi kita akan Tes lagi Kita dekatkan lagi Ya Jadi seperti ini ya Dia Langsung Connect Saklarnya bekerja Dengan menempelkan Magnet Jaraknya lumayan Ada 2 cm Masih pekal ya Ya Jadi kalau kita Zoom ya Seperti ini Cara kerjanya Red suit Ya Ya Jadi seperti itu ya Dia Langsung Connect Atau kita Matikan Lampu Supaya Lebih jelas Ya Langsung Menyala ya Dengan Red suit Dia Langsung Bekerja Door looknya Ya Jadi Akan kita Uji coba ya Red suitnya Kita Taruh di Kotak Kecil ya Kita Tempelkan Di Sebelah Sini Dan Kita Kasih Lem Apakah Dia Bisa Connect Untuk Memasukkan Kartu Dengan Ditempel Magnet Jadi Kita Tes Uji Coba Disini Kita Kasih Lem Ya Jadi Seperti Ini Oke Jadi Seperti Ini Nanti Kita Tes Uji Coba Memasukkan Kartu Yang Ditempel Magnet Tipis Apakah Saklar Magnet Ini Berfungsi Oke Jadi Kita Tes Menggunakan Karton Yang sudah Kita Potong Dan Masuk Kedalam Sini ya Jadi Kita Akan Tempel Magnet Di Bagian Kartonnya Ya Jadi Magnet Kita Akan Tempel Di Sebelah Sini Apakah Dia Berfungsi Atau Tidak Oke Kita Langsung Lem Dan Kita Tempelkan Ya Jadi Seperti Ini ya Langsung Bisa Connect Atau Tidak Dengan Red Suite Ini Oke Langsung Kita Tes Atau Uji Coba Ya Kita Sudah Connect Ke Pintu Seperti Ini Dan Kartunya Sudah Menempel Dan Indikator Lampu LED Sudah Menyala Dan Dia Lagi Tidak Terkunci Jadi Apabila Kartu Kita Ambil Ya Dia Langsung Terkunci Ya Dia Punya Door Look Jadi Door Look Langsung Terkunci Seperti Ini Dan Apabila Kita Mau Membuka Tinggal Kita Masukkan Kartunya Ya Jadi Seperti Itu Cara Kerja Saklar Magnet Atau Red Suite Yang Mana Kartunya Sudah Kita Tempel Magnet Zodium Yang Tipis Jadi Cara Kerjanya Seperti Ini Oke Jadi Sharing Atau Berbaginya Mengenai Red Suite Atau Saklar Magnet Sampai Disini Semoga Terinspirasi Dan Bermanfaat Untuk Sobat Sobat Semuanya Sampai 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 Sampai